Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stilur citra ginseng TV semuanya dimanapun dan hubungan ada permintaan untuk bagaimana mengolah video atau mengedit video nah disini sebenarnya kalau saya biasa mengolah video dengan menggunakan Adobe CS6 tapi bagi yang panceningan baru saja yang akan berusaha membuat video kalau langsung menggunakan Adobe CS6 ini mungkin belum begitu apa ya paham ya tapi saya akan menyampaikan tentang bagaimana membuat video Windows Movie Maker langsung saja bagaimana caranya langkahnya langsung kita ke sini ya bagi yang laptopnya belum diinstal dengan Windows Movie Maker Anda atau panceningan bisa mengunduh dulu di web ya di Google klik Windows Movie Maker kemudian pilih download yang free kemudian akan diinstal setelah diinstal baru kita masuk ke Windows Movie Makernya untuk milik saya ini di sini sudah ada Windows Movie Maker langkahnya bagaimana langsung saja kita masuk ke materi Oke kita buka Windows Movie Maker ya dan sebelum kita membuka Windows Movie Maker ini tentunya terlebih dahulu itu dengan kan harus sudah punya video yang nantinya akan dibuat untuk membuat video jadi sudah melakukan perekaman terlebih dahulu itu kalau untuk video yang akan diolah setelah terbuka tampilan Windows Movie Maker kita langsung akan membuat judul dulu ya membuat judul dulu disini kita lihat ada menu bar nya ada file home animation visual effects proyek dan view nah ini punya fungsi tersendiri-sendiri ya kita masuk ke menu home saja dulu untuk menu home ini artinya ketika kita begitu membuka Movie Maker ini adalah pada proyek paling baru atau new movie nah langsung kita akan membuat judul kita klik menu titel ya pada paling atas pada menu home kemudian disini ada titel kita klik titel kemudian setelah keluar my movie kita beri judulnya kita akan eh video itu akan diberi judul apa misalnya tutorial tutorial membuat video nah misalkan setelah ini jadi kemudian bisa kita percantik dengan warna-warna yang ada nomor dengan sukanya pakai warna apa kemudian mau dibuat tebal juga boleh kalau misalkan ini kurang lebar bisa kita lebarkan kita tarik kanan-kirinya ya nah oke ini kemudian setelah ini jadi kalau dengan mau mengeditnya mau mengedit tag nya ini bisa kita double-click pada di disini ya nah ini disini kita bisa mengedit tag yang akan kita edit oke kemudian setelah itu kita masuk ke menu home atau tag nya masih mau dipercantik juga diperbolehkan misalkan akan diberi garis yang boleh garis boleh apa warnanya juga bisa panjang dengan tentukan disini ini kita kasih garis kemudian kita kasih warna ya coba kita lihat ini adalah video mentahnya tutorial membuat video nah kemudian untuk apa ya namanya animasinya kita bisa memilih di efek di efek ini banyak animasi yang bisa kita pakai misalkan mau pakai seperti ini boleh mau begini boleh semuanya tergantung selera selera pandangan masing-masing ya bisa kita memilih disini udah ada di menu efek untuk pembuatan video movie maker sendiri anak adalah pembuatan video yang paling simpel dan bisa mudah dipahami oleh khususnya mohon maaf bisa saya katakan itu saya awal-awal membuat video adalah menggunakan aplikasi setelah ini jadi judulnya jadi kita akan langsung masuk ke videonya video atau foto yang akan kita masukkan tentunya sebelumnya kita sudah kita sudah membuat videonya terlebih dahulu ya telah membuat videonya kemudian kita masukkan eh kita masukkan ke misalkan kita akan mencoba eh oke misalkan kita pilih video yang ya kita buat secara cepat saja nah ini biasanya untuk video di movie maker ini ada rendering ya dan kita tunggu sampai selesai nah ini 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 saya tutorialnya saya ganti ya dan membuat jamu misalkan disini nah ini saya untuk membuat apa namanya eh tutorial buat videonya belum ada belum punya videonya jadi misalkan ini tutorial membuat jamu ya ini setelah kita masukkan dan sudah masuk sini nah ini bisa juga sebelumnya mau dikasih animasi juga boleh kalau misalkan tidak mau apa adanya jadi kalau saya lebih cenderung setelah ini masukkan ini sudah jadi video tutorial membuat jamu nah kemudian ini langsung masuk ke sekarang bagaimana kalau kita akan menambahkan eh musik agar video kita itu menjadi lebih enak didengar biasanya kita menggunakan musik misalkan disini ada di menu boom masih kemudian ada ad video ad musik nah kita pilih yang ad musik kita masukkan lagu yang ingin kita selipkan di dalam video itu sekarang video kita sudah ada musik nah kemudian untuk mengatur volume untuk volume audio kita bisa pilih menu option option kemudian kita eh ke musik volume kemudian bisa kita kecilkan atau kita besarkan kemudian untuk audio pada video ini kita bisa memilih di menu edit ya menu edit kemudian ini ada audio juga kita kecilkan di menu edit jadi kalau di menu edit ini di videonya audio dari video itu tidak akan jadi nanti tidak terkenal suara yang ada oke nah untuk memasukkan suara kita bisa menggunakan menu disini ada menu boom kemudian ada record narasi jadi kalau kita mau memasukkan teks narasinya kita bisa menggunakan record narasi dan juga dengan menggunakan mikrofon bayang ada di laptop maupun yang ada di di menggunakan mikrofon eksternal kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu bagaimana menyimpan ya bagaimana menyimpan video untuk menyimpan video sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aplikasi 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 yang lain bisa dipilih di menu save kemudian save proyek atau save as project ini untuk menyimpan proyek kita yang sudah kita buat ya sudah kita buat disini kemudian kemudian untuk bagaimana misalkan kita mau menyisipkan tag lagi di dalam video ini itu lebih untuk memasukkan tag lagi kita bisa menggunakan disini masih di menu boom ya di untuk home ada caption kita pilih caption ini sudah enter tag lagi jadi kita masukkan tagnya disini eh ini kita ketika membuat membuat eh apa jam jamu jamu misalkan jambe jambe rahasia kuat pria nah ini pria-pia sisanya suka yang kuat nah termasuk ibu-ibu ini jambe rahasia kuat pria kita bisa ini baiknya kemudian untuk apa mempercantik bisa kita kasih warna sesuai dengan selera masing-masing kemudian kita kasih model lain biar tulisannya atau tekniknya itu bisa jelas kemudian untuk durasinya juga ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan misalkan mau ini mau buat kita panjang ya tinggal detect duration ini kita bisa menggunakan waktu yang sudah ada ataupun kita juga bisa mengetikkan berapa waktu yang kita akan kita itu akan kita tampilkan di dalam video kemudian untuk jenis tag nya ya jenis tag nya atau jenis tulisannya ini kita sebenarnya seperti penggunaan Windows pada aplikasi yang lain misalkan dengan Word atau dengan Excel di sini ada pilihan untuk apa jenis tag nya font nya ya kemudian untuk ukurannya juga kita bisa menggunakan yang ada di sini atau font nya bisa kita ketikkan sesuai dengan keinginan kita jadi menu home ini adalah menu awal yang kalau digunakan untuk memasukkan tag memasukkan audio memasukkan video mempercantik membuat warna kemudian merubah apa namanya merubah tag copy paste cut nah disini adalah kemudian kalau nanti kita ingin apa video saya kok kurang-kurang terang nah ini baru masuk ke menu yang lain bisa di visual effect ini untuk mengatur kecerahan yang bisa kita untuk itu terkait dengan penggunaan menu yang lain akan kita bahas di lain waktu oke setelah video kita pastikan jadi tentunya video akan kita simpan dalam untuk video juga sebagai nanti bahan materi yang akan kita gunakan untuk pembelajaran misalkan nah kalau yang akan digunakan untuk pembelajaran tentunya video kita ini harus dibuat secantik mungkin lah ya sampai mungkin sehingga peserta didik kita yang melihat video kita ini tidak untuk menyimpan video dalam format video di sini ada save movie jadi menu home masih di menu home ya ada di paling sebelah kanan ini ada disimpan dalam bentuk Facebook jadi ini bisa kita sesuaikan penyimpanannya itu kita mau digunakan untuk kebutuhan kalau untuk kebutuhan YouTube ini bisa bisa menggunakan itu kalau untuk kita upload di Facebook ini bisa Facebook kalau disimpan di dalam draft kita bisa bisa melakukan web atau di Vivo Vimeo atau yang lainnya di sini ada pilihannya atau kita hanya akan menyimpan dalam bentuk apa namanya audio saja yang bisa misalkan kita sekarang mau kita simpan dalam format YouTube jadi kita pilih format YouTube setelah disini kita akan menentukan dimana video itu disimpan kali ini saya mencoba akan kita simpan di video nanti untuk memudahkan carinya kemudian setelah masuk sini baru kita kasih judul jadi judul ini penting karena apa untuk membedakan video yang satu dengan yang lainnya tidak berbeda misalkan ini berlaku seseorang misalkan ini kita kita kasih judul tadi tutorial membuat jamu tutorial jamu atau tutorial jamu atau tutorial jamu boleh kuat kuat kemudian kita simpan nah sembari kita simpan kita tunggu video ini nanti sampai dengan penyimpanannya selesai untuk punya ya setelah video selesai kita simpan akan ada tampilan seperti ini ini tidak masalah dirinya moviemaker memastikan bahwa video kita itu sudah kita simpan kalau kita ingin melihat hasilnya bisa kita tekan play kalau misalkan kita mau membuat video baru bisa open folder bisa juga kita close kemudian kita buat video oke begitu kalau misalkan kita akan mencoba melihat hasilnya ya dan sehingga kita lihat di play kemudian ini video akan segera kita ketat oke demikian teman-teman semuanya sahabat-sahabat semua tutorial membuat video dengan moviemaker yang ini bisa kita katakan mudah atau tidaknya nanti setelah panjangan mencoba pasti akan didemukan pengalaman-pengalaman baru atau hal-hal baru yang menjenengan untuk kuasai Nah untuk pertanyaan dan kritik saran bisa jaringan masukkan di komen atau bisa jaringan mengikuti saya langsung melalui WhatsApp ada di berada YouTube saya di tentang ya di situ ada nomor kontak saya Oke terima kasih semoga ada memanfaatnya mohon maaf segala kekuangannya kita akan lanjut bagaimana mengedit video di selanjutnya terima kasih salam tetap semangat semoga ada memanfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih